muslim yang bagus, sisi kafir selama orang itu mengaku saya islam membaca sahadat dan misalnya dikatakan di KTP nya saya islam ya dia tidak boleh di kafirkan apapun yang dia lakukan karena apa? karena masalah kafir atau tidak itu urusan batin sedangkan kita hanya melihat lahiriahnya Rasulullah mengatakan kita manusia ini menghukumnya manusia, menilai manusia dari perbuatan lahiriahnya soal batinnya itu urusan Allah nah itu darah kita bersatu nah turun sekalian, sebab itu mari kita berfungsi masing-masing di dalam posisi apapun kita ini di negara ini berfungsi untuk kebaikan bersama jangan khawatir wah ini negaranya tidak islam tidak bisa kita ini dosa tidak, ini sudah produk ini sudah produk ijtihad para ulama dan di negara-negara lain juga negara itu dibentuk berdasar ijtihadnya sendiri-sendiri tidak ada satu bentuk negara yang diajarkan oleh Al-Quran atau sunnah Rasul tidak ada bentuk negara itu adalah produk ijtihad sesudah Rasul oleh sebab itu bentuknya bisa beda di Turki dan di Arab Saudi beda Arab Saudi dan Iran beda Iran dan Libya beda 22 negara Arab itu mempunyai bentuk negara yang berbeda-beda namanya Liga Arab organisasi konferensi Islam yang beranggotakan 57 negara Islam di dunia juga bentuk pemerintahnya beda-beda karena apa? karena itu produk ijtihad itu benar apa tidak? benar mana yang benar? benar semua berdasar kebutuhannya masing-masing dan kita jangan menyalah-nyalahkan disini ini adalah produk kita mempunyai sebuah negara yang dibentuk berdasar produk ijtihad yang benar oleh sebab itu mari kita itu memosisikan diri sebenar benar apapun ini kita ini kalau digolongkan kalau dilihat dari sudut negara kita yang ada di masjid ini pasti ada tiga macam satu rakyat yang rakyat biasa ini banyak disini yang kedua pejabat pasti banyak nih pejabat disini entah kepala dinasa apa kepala kantor apa ini apa lalu yang ketiga intelek ilmuwan ulama nah tiga ini yang bisa menjaga negara rakyatnya harus tertib kita semua ini yang rakyat harus tertib pemerintahnya harus benar menegakkan hukum dan keadilan ulama-nya juga harus benar memberikan pendapat-pendapat yang objektif untuk kemajuan kalau sudah ini pada posisi yang benar semua maka akan bagus hadirin sekalian itulah sebabnya Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini fafasadul ulama fafasadul rohiyah bifasadil umaro kerap kali banyak suatu negara itu rakyatnya rusak suka mabuk-mabuk mencuri ngamuk menyalakan orang narkoba macam-macam rusak rakyatnya itu fafasadul rohiyah kenapa itu bifasadil umaro karena pemerintahnya yang rusak pemerintah tidak bisa menegakkan hukum dengan benar pemerintah pandang bulu rakyatnya rusak disebabkan pemerintahnya rusak tetapi juga pemerintah rusak fafasadil umaro bifasadil ulama tapi banyak di suatu negara itu pemerintahnya rusak karena intelektualnya rusak apa misalnya intelektual rusak ulama-nya rusak itu memberi fatwa sesuai dengan pesanan memberi pendapat ilmiah sesuai dengan pesanan sehingga saya perlu pendapat ini sudah pendapatnya begini tidak usah diliti hasilnya saja begini maka kemudian keluar survei-survei palsu itu ini kok hasil survei begini bohong dia intelektualnya bohong menyebabkan negara punya alam dasar untuk berbuat salah ketika pemerintah berbuat salah rakyat ikut menjadi tidak sabar membuat kesalahannya sendiri hancurlah negara itu kapan dan mengapa intelektual itu rusak wafasadil ulama dihubbil mal wal jah ini kata imam mal kose mana intelektual-intelektual rusak itu ulama-ulama rusak itu karena mereka cinta pada harta butuh duit dari penguasa cinta kedudukan pengen mendapat kedudukan ini kedudukan itu sehingga ulama itu lalu memberi pendapat-pendapat palsu itu yang kemudian menyebabkan rakyat itu rusak yang itu disebabkan oleh pemerintahnya rusak pemerintahnya rusak disebabkan oleh ulamanya rusak ulamanya rusak karena sama saya maaf saya katakan ulama itu ya intelektual juga ilmuwan profesor-profesor doktor itu yang kadangkala memberi pendapat sesuai dengan situasi situasi berubah pendapatnya lalu diubah dijual lagi kalau harganya terlalu murah dijual ke orang lain yang lebih mahal membayarnya nah itulah saudara sekalian saudara pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada kita semua mari kita rawat rawat syukuri negara ini dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya sungguh akan menyesal kita ini kalau terlanjur ini pecah tidak akan terkendali kita harus bersatu kita harus bersatu dan jangan saling menyalahkan jangan menyebut orang lain lebih jelek dari kita semua kita hargai karena perbedaan itu adalah ciptaannya semata yang penting kita itu bagaimana masing-masing menyadari di posisinya untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan masyarakat karena begini juga tidak ada gunanya itu sholat kita misalnya yang kuliatannya khusus kalau sesudah sholat itu kita tidak punya kepedulian terhadap keselamatan masyarakat maka sholat itu kan sholat itu kan ditanjahi dengan dua hal penting kalau didefinisikan apa itu sholat itu bacaan-bacaan ritual seperti baca syahadat baca takbir baca fatihah baca ritual dan gerakan-gerakan ruku sujud tashahud sambil itu kan ritual gerakan tapi disitu apa dikatakan muftahatun di takbir dibuka dengan takbir takbir itu membesarkan Allah menyatakan saya tunduk hanya kepadamu ya Allah bukan kepada kekuasaan yang lain itu tawhid at takbir Allahu akbar dan diakhiri dengan salam salam itu ucapan perdamaian sambil menoleh ke kanan dan ke kiri assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah itu artinya apa artinya orang yang sholat itu nanti sudah keluar dari sholat ini dia memperhatikan kanan kirinya saya harus berbuat baik ke sana oh disana ada kejelekan saya peringatkan oh disana saya perlu mengajak orang itu ke yang ma'ruf agar berbuat baik ayo oh disana ada kemungkaran harus saya nahi mungkar ke sana untuk kemajuan bersama nah itulah hadirin sekalian bahan renungan pada sholat tarweh malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita wabillahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslim yang bagus sisi kafir selama orang itu mengaku saya islam membaca sahadah dan misalnya dikatakan di KTP-nya saya islam ya dia tidak boleh di kafirkan apapun yang dia lakukan karena apa karena masalah kafir atau tidak itu urusan batin sedangkan kita hanya melihat lahiriahnya Rasulullah mengatakan kita manusia ini menghukumnya manusia menilai manusia dari perbuatan lahiriahnya soal batinnya itu urusan Allah nah itu cara kita bersatu nah turun sekalian dari sebab itu mari kita berfungsi masing-masing di dalam posisi apapun kita ini di negara ini berfungsi untuk kebaikan bersama terima kasih telah menonton